Bagi Bapak dan Ibu penderita kanker tiroid dan yang akan menjalani pengobatan ablasi, dari saya yang saat ini sedang menjalani dan telah menjalani pengobatan ablasi, pesan saya adalah jangan khawatir, jangan takut. Tentu ada kekhawatiran di awal, kita semua ada atau pernah ada di posisi itu. Cuma saya yang telah melewati proses keraguan dan saat ini saya sudah yakin bahwa proses pengobatan ini akan berguna bagi saya. Dan saya sudah di hari ketiga, saya tidak merasakan efek yang menurut saya luar biasa merugikan. Saya hanya mual sedikit di awal, tapi sekarang sudah normal kembali. Dan saya membuktikan bahwa saya selama isolasi sangat produktif. Sehingga kalau memang kita ingin sembuh, ya yakinlah bahwa kita harus menjalani pengobatan ini. Kalau saran saya, jika nanti akan menjalankan proses pengobatan ini, minumlah air yang banyak ya, sesuai dengan saran dokter dan staff medis yang di sini. Karena itu akan sangat cepat menurunkan tingkat radiasi dalam tubuh. Setelah saya menjalani operasi tiroidektomi, yaitu pengangkatan tiroid saya sekitar 2,5 bulan yang lalu, saya diarahkan untuk menjalani terapi atau pengobatan ablasi untuk mengangkat sisa-sisa dari sel kanker tiroid saya. Pertama kali untuk ablasi ini, saya jujur saya khawatir karena informasinya ini adalah pengobatan dengan nuklir. Namun, setelah mendapatkan penjelasan yang jelas oleh dokter dan juga staff, kekhawatiran saya sirna karena ternyata prosesnya sangat mudah. Saya orang yang tidak terlalu suka disuntik dan saya dijelaskan bahwa ini sama sekali tidak ada proses penyuntikan untuk pengobatannya. Sehingga cukup dengan meminum pil yang diberikan sinar radiasi dan saya tinggal menunggu efeknya bekerja. Kalau efek sampingnya, pada awalnya saya merasa sedikit mual, tapi memang setelah mendapatkan penjelasan dokter, mungkin itu karena saya berpuasanya terlalu lama sebelum saya minum obat. Tentu itu dari dokter memberikan obat lambung dan berangsur, saya sudah pulih kembali. Kalau aktivitas yang saya jalani selama saya isolasi di sini, saya sebetulnya melakukan aktivitas seperti biasa, saya bekerja bahkan boleh dibilang saya sangat produktif selama saya di isolasi karena di sini fasilitasnya sangat baik, terutama jaringan internet, wifi yang sangat bagus. Saya bisa banyak berkomunikasi dengan rekan kerja saya di kantor dan banyak yang bahkan tidak tahu bahwa saya sedang di rumah sakit. saking bagusnya jaringan di sini. Dan saya juga banyak dibantu oleh staff di sini terkait segala keperluan saya, seluruh makanannya yang disediakan juga sangat baik, dan tepat waktu sehingga saya merasa saya bisa bekerja dan beraktifitas selayaknya saya bekerja di rumah. Kesan saya untuk pelayanan di rumah sakit Mandaya sangat baik. Pertama kali waktu saya datang, saya melihatnya ini tidak seperti rumah sakit, tapi dalam artian yang baik, jadi saya merasa bahwa saya nyaman. Saya tidak merasa datang ke tempat yang orang-orang sakit, namun saya datang ke tempat untuk sembuh. Dan di sini saya diterima dengan sangat baik oleh seluruh staff, dan juga saya mendapatkan penjelasan yang sangat jelas dari awal kedatangan sampai proses pengobatan saya. Bagi Bapak dan Ibu penderita kanker tiroid dan yang akan menjalani pengobatan ablasi, dari saya yang saat ini sedang menjalani dan telah menjalani pengobatan ablasi, pesan saya adalah jangan khawatir, jangan takut. Tentu ada kekhawatiran di awal, kita semua ada atau pernah ada di posisi itu, cuma saya yang telah melewati proses keraguan dan saat ini saya sudah yakin bahwa proses pengobatan ini akan berguna bagi saya. Dan saya sudah di hari ketiga, saya tidak merasakan efek yang menurut saya luar biasa merugikan, saya hanya mual sedikit di awal, tapi sekarang sudah normal kembali, dan saya membuktikan bahwa saya selama isolasi sangat produktif. Sehingga kalau memang kita ingin sembuh, ya yakinlah bahwa kita harus menjalani pengobatan ini. Kalau saran saya, jika nanti akan menjalankan proses pengobatan ini, minumlah air yang banyak ya, sesuai dengan saran dokter dan staff medis yang di sini, karena itu akan sangat cepat menurunkan tingkat radiasi dalam tubuh. Terima kasih telah menonton!